Intro Usulan tokoh Sabam Sirait menjadi pahlawan nasional mendapatkan dukungan dari Ketua MPR Bambang Susatyo dan Menko Poluka Mahfud MD. Ketua MPR Bambang Susatyo dan Menko Poluka Mahfud MD hadir dalam diskusi publik yang bertema Sabam Sirait dalam berjuang bagi demokrasi dan HAM di Indonesia. Yang bertempat di Gedung Nusantara 4 Komplek DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Menurut Menko Poluka Mahfud MD yang juga selaku Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Pahlawan Nasional, sosok Sabam Sirait sudah tidak diregukan lagi. Namun semuanya harus melalui sejumlah proses. Ini sebenarnya ya proses-proses formal harus dipenuhi juga. Kalau materinya Pak Sabam Siraitnya itu sendiri saya kira tidak ada yang ragu lah ya untuk menjadi pahlawan nasional. Dari seluruh perjalanan hidupnya sampai wafatnya itu sudah layak jadi pahlawan. Tapi memang harus ada proses formal. Proses formalnya itu ada seminar, ilmiah, kemudian ada seleksi pemilihan lagi penilaian dari Kementerian Sosial, lalu ada pemeringkatan juga dari Kementerian Sosial, dan terakhir nanti Bapak Presiden yang menemukan. Itu undang-undangnya. Jadi proses ini memang harus ditemukan. Kalau melihat persyaratannya sebenarnya... Sedangkan Ketua MPR Bambang Susatyo menjelaskan, Sabam Sirait dikenal sebagai sosok politisi yang lurus. Ia menilai sudah memenuhi persyaratan. Saya sebagai Ketua MPR Republik Indonesia, saya akan memasiasi atas penyelidikan hari ini dan memang sudah sebatasnya. Tersebab oleh anugerah, anugerah, pahlawan nasional. Lagi sudah ada yang mengusulkan, mungkin oleh Naikolan, dan saya juga berharap masalah terus berjuang agar ayah Anda, Pak Salam Sirait yang selama ini telah menginspirasi politisi generasi saya untuk tetap konsisten dan tegak lurus pada apa yang diakini benar. Jadi Pasabang bukanlah politisi yang neko-neko, maju-udur, udur-udur. Polisi yang tegak lurus sehingga kita yang mudah-mudahan patut meneladani sikap beliau konsisten dengan segala risiko yang ada. Terima kasih telah menonton.